Baik, masih bersama tamu kita di Studio 2 Kompas TV Riau Bapak Haidir dan juga Bapak Kamri Woto saat ini telah bergabung bersama kita kembali ya Pak dan kita akan melanjutkan perbincangan kita tentang forum tokoh etnis yang ada di Riau ini kita akan bahas lagi Pak, kalau tadi kita masih membahas tentang suku kali ini kita membahas tentang peran dari tokoh forum etnis Riau ini di kalangan masyarakat, terutama dalam menyuarakan hak-hak masyarakat yang berkaitan dengan pemerintahan nih Pak kan kita bisa tahu ya Pak, saat ini kondisi Riau banyak sekali persoalan mulai dari banjir jalanan rusak, terus juga kabut asap itu merupakan permasalahan yang memang sering sekali terjadi di Riau dan menjadi makanan dari warga Riau setiap tahunnya nah ini menjadi persoalan juga Pak kira-kira dari forum tokoh etnis di Riau sendiri adakah turun langsung atau memberikan upaya atau perbantuan terhadap masyarakat yang ada di Riau Pak? terkait menyuarakan nih tentang masalah-masalah persoalan yang ada di Riau salah satu ide dari kawan-kawan mendirikan forum tokoh etnis ini adalah untuk menggali pemikiran-pemikiran dalam satu forum-forum diskusi yang menyangkut permasalahan yang kita hadapi di daerah ini kemudian nanti merumuskan pemikiran-pemikiran untuk disampaikan kepada pemerintah jadi intinya seperti itu sebetulnya tapi kan yang terkena permasalahan tadi kan tidak melihat etnis misalnya banjir, banjir hanya khusus untuk etnis Jawa, untuk etnis Batak, kan tidak yang terkena banjir itu semua makanya saya ketika disebut ditawari pertama untuk adanya forum etnis forum tokoh etnis ini saya sempat baik beridinya ini karena intinya adalah untuk berdialog, berkomunikasi di sana nah kalau masalah itu kita komunikasikan kita bisa identifikasi masalahnya apa ini penyebab masalahnya apa, terus solusinya apa nah itu yang kita berikan kepada pemerintah gitu berarti saya tangkap forum tokoh etnis Riau ini juga menjadi salah satu saluran sambung komunikasi ya Pak antara masyarakat ke pemerintah yang mungkin saat ini bisa kita katakan cukup jauh lah untuk bisa masyarakat langsung berbicara terkait masalah ini dan juga nih Pak, kalau misalnya kita membahas forum tokoh etnis Riau kita akan membahas juga kira-kira sudah adakah hal yang dilakukan dari FTE ini untuk mendesak pemerintah terkait permasalahan-permasalahan yang telah terjadi atau sudah adakah pertemuan dengan pemerintah Pak mungkin boleh diceritakan ya baik, terima kasih memang dengan adanya FTE ini ini kita sambung baik apa disampaikan Pak Kaitir tadi benar adanya seperti itu dan kita juga tidak menutup mata ya dengan kondisi dirio apa yang Mbak Tika sampaikan tadi itu kenyataan seperti itu nah dengan kehadiran kami ini kita ingin selalu diskusi-diskusi kita bicara masalah-permasalahan yang di rio ini untuk kita sampaikan baik ke pemerintah kabupaten kota ataupun ke provinsi dan pertanyaan tadi sudahkah pernah itu memang kita rencanakan ke depannya mungkin tidak dalam waktu dekat lah kita mungkin akan apa namanya ketemu dengan dengan PJ Gubernur ya Pak ya kita mau kasih masukan dan selama ini khususnya infrastruktur Pak Kaitir itu kita tahu sendiri kita gak usah bicara di luar pekan baru Pak ya di pekan baru udah rusaknya parah banget saya lihat beberapa waktu yang lalu Pak PJ sudah turun ke lapangan itu kita sambut baik banget dan selalu alasannya klasik Pak yang dananya pas-pasan atau yang murah nah kita kita tahu sekarang dana PI ya dana PI itu apa parsi-pasing interest ya itu besarnya juga luar biasa hampir 4 triliun wow tiga setengah lebih lah inilah yang harus kita tangkap nah ini jangan sampai duit ini mubajir mubajir dalam arti dimanfaatkan bukan pada tempatnya nah ini selesaikan dulu ini apalagi PJ Gubernur kita ini sudah ahli beliau adalah dari dari PU ya Pak ya dari PU nah itu jadi hampir selama hidupnya PU tuh ini sudah di luar ilmunya di luar kepala beliau makanya dengan beliau eh turun langsung ke lapangan ini kita sambut baik dan mudah-mudahan bukan hanya sekedar turun ke lapangan tapi langsung aksi nyata aksi nyata dikerjakan dan itu sangat-sangat kemampuan jangan sampai nunggu banyak korban yang berjatuhan karena kerusakan jalan-jalan ini tadi betul sekali bahkan ada anekdot Pak anekdot kalau kita lewat darat dari luar luar kota kita tidurnya begitu terbangun terbangun oh ini berarti sudah masuk Rio hah ini luar biasa gitu loh dan itu kenyataan seperti itu demikian Mbak kurang lebih oh ya Pak Beno sangat menarik kalau misalnya kita membahas tentang masyarakat dan juga permasalahannya nah kita juga akan memberi meminta nih Pak pernyataan dari Pak Haidir sendiri terkait hal tersebut apakah Pak Haidir selaku tokoh Riau itu bagaimana Pak sudah adakah mungkin diskusi-diskusi terhadap tokoh-tokoh lainnya atau juga pejabat pemerintahan Pak FTE dan juga permasalahan yang ada di luar kalau sejauh apa menyangkut forum tokoh etnis ini belum belum kita belum melakukan dialog-dialog secara internal juga belum ini apalagi dengan pemerintah itu belum tapi sudah ada rencana kita dari kawan-kawan untuk membangun komunikasi seperti ini berdiskusi gitu nah dengan begitu nanti kita bisa tukar saling tukar informasi apa masalah yang kita hadapi ini ada banyak masalah tapi kita coba rumuskan yang mana yang paling prioritas ini yang harus ditangani oleh para pimpinan daerah kita disini saya sependapat dengan Mas Kampriwoto tadi mengenai banyaknya ruas jalan yang rusak misalnya ini PJ Gubernur kita ini kan orang berpengalaman di bidang ke PU-an ini jadi masalah-masalah penyelesaian masalah itu itu bagi beliau itu mudah sekali menurut saya apalagi masalahnya yang sering kita dengar itu adalah kekurangan dana kekurangan dana ini kota itu tidak punya kota tidak punya provinsi juga minum nah ke pusat di pusat itu ada banyak dana dan Pak SF Harayanto ini orangnya ahli melobi pusat kita harap begitu kita minta beliau mempertaruhkan nama baiknya untuk melobi pusat untuk mendapatkan anggaran bagi daerah kita gitu tentunya dari jawaban Pak Haider ini dan juga pemirsa bisa melihat bahwasannya para tokoh-tokoh endis diriau itu bukan orang sembarangan tapi juga orang memang sudah bertelibat langsung dengan dunia pemerintahan masyarakat suku dan juga mungkin para seluruh UMKM dan juga dari segi perekonomian sendiri Pak nah kita akan membahas nih Pak kalau tadi sudah membahas tentang permasalahannya saya mau jawaban dari dua-dua Bapak Hebat ini ini adalah masalah terkait dengan budaya dimana kita tahu Pak saat ini kemajuan teknologi lumayan menggerus ya kebudayaan yang ada di Indonesia dari forum tokoh etnis riau sendiri apakah ada nih Pak kira-kira rencana untuk melestarikan budaya dengan menjangkau anak-anak muda sebagai penerusnya jadi nanti ketika Pak Haider ataupun Pak Kampri sudah tidak berada di FTA lagi sudah ada nih calon-calon penerusnya itu mungkin boleh diceritakan dari Pak Haider dulu ya oke kita pahami bersama bahwa budaya daerah itu itu merupakan budaya-budaya yang menjadi digabungkan menjadi satu budaya nasional budaya nusantara jadi oleh karena itu nilai-nilai budaya lokal itu harus setap kita pertahankan kita lestarikan bukan berarti terus misalnya ada forum terus diakultrasikan semua harus jadi satu tidak begitu jadi sudah disinggung di awal oleh Mas Kampri tadi di bumi riau ini sendiri bumi loncang kuning walaupun di sini yang terbesar itu Melayu itu bukan berarti harus mendominasi semuanya kita Melayu itu mempersilahkan kawan-kawan dari etnis lain untuk menampilkan menampilkan karya-karya seninya budayanya dirinya sudah ada masalah tidak ada masalah bagi kita ya Oke Pak berarti dengan cara menampilkan karya seni yang tadi disampaikan oleh Pak Kampri juga ya seperti ada wayang terus juga ada reok ya Pak itu menjadi salah satu proses kalau dari Bapak sendiri bagaimana caranya Bapak untuk menjangkau anak-anak muda secara tidak langsung jadi kalau di kami itu memang kita ada regenerasi tapi kita jujur itu cukup sulit cukup sulit anak-anak muda kita katakanlah kita ajari kita dorong kita ajak untuk ikut melastarikan budaya ini tapi sulit itu bukan berarti kita harus putus asa kita tetap harus berjuang dan Alhamdulillah juga banyak anak-anak muda sekarang yang pandai main apa udah lumpeng lah reyok dan lain sebagainya gitu loh nah itu jadi seperti dikatakan Pak Kaitir tadi itu katakanlah Melayu itu terbesar bukan sesuatu yang harus mendominasi tidak tidak terbukti apa beberapa kali kami-kami ini itu mengadakan festival budaya oke disitu ada dari Batak dari Cina dari Sunda dan lain sebagainya kita menyatu kita menyatu itu kalau gak salah udah ada dua tiga kali kita adakan itu iya dan itulah salah satu untuk menyatukan kami ini jadi gak usah takut di bumi lancang kuning akan terjadi gonjangan-gonjangan antar etnis setidak yakin karena saya sudah hampir 35 tahun tidak merasakan hal-hal seperti itu kita selalu berangkulan berangkulan sama bila juga 20 tahun lebih sampai kami bersahabat tidak pernah kami saling menyakiti gak pernah tidak pernah tidak pernah saling menyakiti ya ada beberapa bulan begitu ketemu ya sudah kita ada lancang kuning karena beliau adalah saudara saya saya adalah saudara beliau inilah yang membuat bumi lancang kuning ini aduh luar biasa baik luar biasa bermanfaat kalau dilihat dari dua pernyataan bapak kita juga bisa menyampaikan bahwasannya baik dari segi pengembangan ekonomi pembangunan dan juga budaya ini sebenarnya berkaitan dengan ekonomi kita juga pak dimana dengan masyarakat riau yang heterogen ini ternyata memiliki kekuatan tersendiri bagi riau untuk bisa selangkah lebih maju berbanding dengan daerah-daerah lainnya karena bisa kita juga ketahui saat ini banyak sekali orang-orang trans yang membuka lahan tapi juga banyak juga orang-orang dari Jawa yang membuka industri dan perekonomian kira-kira nih pak dari forum tokoh etnis sendiri menanggapi hal tersebut seperti apa pak ini kan makin banyak pendatang yang masuk karena semakin banyak peluang usaha dan juga peluang dari segi pembangunan tersendiri boleh pak Haidi ya oke riau ini kita kita sadari itu punya potensi sumber daya alam yang sangat besar kita sering menyebutnya semut riau itu kaya akan seber daya alam nah karena kaya akan seber daya alam maka ini seperti gula seperti gula seperti gula semut beruntut tangan ke riau untuk sama-sama menikmati gula itu saya termasuk semutnya pak ya artinya artinya semut yang di tempat di lokal juga begitu semutnya ya artinya tapi ini kan harus kita olah bersama harus kita olah bersama sehingga tidak ada yang merasa ditinggalkan ya jadi tidak ada yang merasa ditinggalkan semua harus saling menolong jadi kalau apa etnis yang punya mungkin punya teman-teman pengusaha-pengusaha yang berhasil cuma lagi rangkul kawan-kawan dari etnis lain yang belum berhasil jadi harus saling saling rangkul merangkul seperti itu bergandengan tangan ke bukit sama mendaki ke lurah sama menurun kan begitu kan jadi intinya di sini adalah kebersamaan kekeluargaan persaudaraan itu penting nah jangan ada yang merasa ditinggalkan jangan ada yang merasa diketepikan karena ini nanti akan menyebutkan rasa kurang enak kan nah tidak hanya bagi orang Melayu bagi suku-suku lain eh selain juga yang merasa ditinggalkan juga enak kan baik pak mungkin saat ini kita hanya kehadiran dua suku ya pak suku Melayu dan juga suku Jawa namun di luar sana tentunya ada mayoritasnya ada suku Batak suku Sunda dan Tionghoa ya kalau dari Pak Kapri sendiri nih bagaimana tanggapannya Pak terkait semut-semut yang datang nih ya para pendatang yang datang untuk sama-sama mencari dan membangun riau lebih maju lagi ya ya terima kasih jadi disampaikan Pak Kaitir tadi saya setuju banget hmm karena saya salah satu semut yang hahaha hahaha saya datang ke sini hahaha saya datang ke sini dan kami datang ke sini juga bukan berpangku tangan tidak background saya adalah seorang pengusaha 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 properti hmm kalau guyonan kami ya saya dulu selalu membuka lahan yang dulunya tempat jin buang anak sekarang tempat orang bikin anak hahaha ya jadi perumahan berarti ya kita jadi perumahan saya sudah berapa ribu unit rumah saya bangun dan itu juga melibatkan bukan hanya tenaga darinya tidak tidak justru lokal yang banyak kita pakai dan kita harus ingat industri properti itu ada 181 produksi ikutan itu bukan miliknya orangnya semua ada di situ makanya saya juga baru saya tersadar Pak mungkin ada 15 tahun lalu tersadar bahwa apa yang saya kerjakan ternyata melibatkan banyak saudara-saudara kita dari etnis lain ini ini yang membanggakan saya gitu membanggakan saya jadi bukan mentang-mentang katakanlah saya adalah orang jawa orang rio yang dari jawa bukan itu jadi semua kita libatkan di situ oke menarik sekali Pak tentunya kita akan membahas lebih lanjut dengan diwana rasumber kita yang saat ini telah konkretnya membahas tentang masalah budaya suku dan juga etnis namun kita beri sejenak dan nanti kita akan lanjut lagi pembahasan kita selengkap